selamat subuh teman-teman sekalian dapat dua pusaka ini teman-teman oke saya buka teman-teman oke ini adalah geris sengkelat nah geris sengkelat mataram ini tinggal di warangnya aja ini teman-teman luk tiga belas dari jikan sebagai berikut kembang kacang jalan ada disini lambek aja sokoan rangkap tikel alis serawayan disini ada greneng konon sengkelat ini memang sangat mahsyur mahsyur sekali teman-teman daripada kisah-kisah yang menjabarkan tentang sengkelat ini bahwasannya bahwa geris sengkelat ini awal mula dari sunang kali joko yang memesan sebuah senjata bermodalkan dari biji besi yang didapatkan dari jazira arab dipesanlah pusaka tersebut menggunakan biji besi tersebut kepada mpukisupo di era majopait pada waktu itu brekertabumi atau raden brawijaya kelima raja majopait terakhir memesanlah kepada mpukisupo lalu dibuatnya keris berluk tiga belas nah setelah jadi maka sunang kali joko memberikan keris tersebut kepada brekertabumi untuk dijadikan sebagai hadiah kepada raja nah di waktu penyerahan tersebut teman-teman maka dalam prosesi penyerahan tersebut prabu kertabumi menyangkelatkan kepada pinggang dan saat itulah muncul nama sengkelat nah konon keris sengkelat ini memang dijadikan sebagai ageman para raja sehingga muncul makna filosofi bahwa keris sengkelat tersebut merupakan keris yang peruntukan pada orang-orang yang berpangkat mempunyai jabatan mempunyai jabatan strategis mempunyai jabatan yang penting sehingga berpengaruh ucapannya pergerakannya kebijaksanaannya itu diamini oleh orang-orang dan disegani oleh para musuh serta memberikan kesejahtaran kepada orang banyak beserta pengagemnya teman-teman keris sengkelat tangguh mataram selamat menikmati selamat menikmati terima kasih